Halo Merton ketemu lagi dalam video gue kali ini Nah dalam video gue kali ini gue akan review sekali lagi guys Untuk KSVM Nah jadi kemarin tuh ada yang bilang kan Om lu review KSVM nya yang udah terlalu GG Udah terlalu jadi Jadi gampang lah Kesannya imba banget atau overpower banget Oke sekarang gue akan coba tes review KSVM yang masih ala kadarnya ya guys Ini gue juga pinjam lagi car salah satu temen build gue Dia baru jadi KSVM belum 250 ya guys Masih dilihat nih levelnya itu masih 229 Equip juggle yang set Pake senjata advance Cincin event Terus cuma pake bango set guys nih Bango set ya Support dia itu Dia masih cuma ada Minamoto Honganji sama Viver Generalnya baru ini Jadi ini Masih ini lah ya Masih apa namanya Baru banget Untuk tim KSVM nya ya Jadi kita akan coba tes beberapa kali Gue akan coba fight lawan Dark Spirit Gunjimo Elder ini Apakah bisa single hit ya guys Single hitter maksudnya Oke langsung gue coba aja Ini ransumnya Double XP Minion Transformation Everything goes Mass Effect Menapil Oke Kita langsung guys Coba Bisa gak nih Kalau misalkan dia single hitter ya 3K doang guys 4K damage nya yang masuk Gila 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 Bisa guys Bisa tapi Gak begitu Inilah ya Gak apa namanya Gak begitu cepet Itu tadi sekitar 17 detik Dan gue buru-buruan Karena tadi Kalau gak salah Karakter utama gue Kena santet Nah ini Kita coba sekali lagi ya Oh iya Karakter utama gue Kena santet lagi Kabur dulu guys Gila Bisa Tapi Aduh Kayak lama Lama ya guys Ini Nah Beda banget ya Sama video gue sebelumnya ya Jadi ini bener-bener Lu perjuangan banget Meskipun ada KSPM Senjatanya ya Ada naga turun apa Kita test lagi guys Tuh Naganya turun sekali Belum mati Malah KSPM nya yang mati guys Oke kita coba cek dulu dah ya Ini KSPM spesialnya dia memang ambil full yang bawah Yang atasnya itu cuma tiga Oke Teska lagi Harusnya sih bisa Cuma memang agak sulit dan lama Apalagi terutama kalau misalkan karakter utamanya yang kena santet guys Tuh TB nya padahal dia udah oke lah ya TB nya itu udah JRA sama Honganji Semuanya Honganji Lama banget guys 15 detik belum mati Tuh Lama sih Kalau misalkan ini ya Kesulitannya juga karakter utamanya gue kena santet terus lagi Jadi gue gak bisa berani Main lama Karena takut mati karakter orang kan Gila lama banget 15 detik belum mati loh Ini udah 250 guys Piper nya itu udah 250 loh Cuma memang dia Run strong nya yang biasa Coba sekali lagi deh Penasaran gue guys Penasaran Area nya juga Kecil ya ke SPM itu ya Tuh bisa guys 18 detik Gila Uber-uberan Uber-uberan Waktu Sama santetnya Secara utama Itu sebabnya Temen gue ini Si Sandi guys Dia bilang Disini dia masih pake Triple heater Triple heater nya itu Yalah FFD Sama LM Tapi ini dia FFD nya Itu cara terutama Ada FGBD Harusnya Coba gue pake Trigger nya Mungkin sempet Bisa lah ya Kalau single heater Tapi pake trigger FFD Sorry FGD FGBD nya Coba Untuk awal-awal Coba kita trigger dulu Nah tuh Udah ada trigger nya ya Kita coba Mati guys Starf terutama gue guys Mati Astaga Agak berat sih ini Disini agak berat Agak berat Coba deh Kita triple heater deh Jangan dipaksain deh Disini dia Temen gue ini Pake triple heater sih Full triple heater Kita coba lah ya Triple heater Kita liat Ripple heater bisa 14 detik Tapi 14 detik Itu pun Cuma Satu Cuma Satu persatu Dia nge mob nya 15 detik 15 detik guys LM nya Pake mitra set Karakter utama juga set Ini ZL set juga Coba kita lawan 2 ya Lawan 2 Karakter utamanya guys Liat disantet guys Kabur deh Kabur Gak kuat Gak kuat Berarti Ini Kalaupun dia Triple heater Itu dia Harus Satu persatu Lawannya Apalagi ini Kalau lagi Sial-sialnya Karakter utama doang Yang disantet terus-terusan Kita coba Sekali lagi deh Sekali lagi Habis itu Mungkin kita ganti Tempatan lah ya Damage cuman 5k guys Itu 70 kan Naga turun Tuh Bisa sih Kalau triple heater Bisa sih Ripple heater Bisa Berarti KSPM Kalau masih Equip Standard Begini Meskipun Ada senjata Gak bisa Single heater Disini Karakter utama Kena Santet Lagi Guys Bisa Tapi Dek 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 Gue coba deh Gue coba tempat lain Gue coba tempat lain Gue coba main Di mana ya Gue coba di Suci Gumo lah ya Gue coba Di Suci Gumo Kita lihat Single heater Gimana KSPM Disana Coba kita lihat Gimana Wow Ini orang Bajunya Banyak Coy Officer Uniform Aven Ghost Sword Yalah ya Kita gak perlu Takuti karakter orang Kita mau Tes doang KSPM Nasaran Gue Masa Ya Ampe segitu Parahnya Damage KSPM Gak kuat Single heater Di Ini Kita coba Di Suci Gumo Guys Suci Gumo Kira Kira-kira Di Suci Gumo Single heater Kuat gak ya Harusnya Si kuat Harusnya Jujur ya Gue Dulu Main KS WT Awal-awal Jujur Jujur Banget Ini Bukannya Gue Menjelekan Karakter Ini Ataupun KSPM Kayaknya Gak segitu Parah Damage Itu 5K Anjir Oke Kita Coba Kita Coba Gue Berharap Bisa Kuat Harusnya Kuat Lalu Suci Gumo Ya Gue Gak Bisa Bayangin Apalagi Gimana Kalau Misalkan KSPM Itu Gak Ada Senjata Guys Tapi Kalau Udah Jadi KSPM Itu Enak Banget Kayak Kemarin Yang Di video Sebelumnya Gue Pake Karakter Jin Yong Itu Enak Banget Gila Lebih Enak Daripada Main Karakter Utama Gue Sendiri Mungkin Mungkin Memang KSPM Ini Baru Bener Bener Enak Kalau Support Itu Udah Kebentuk Kalau Belom Kayaknya Gimana Gitu Ini Cuma Gapapa Kita Coba Suci Gumo Gimana Agak Nge-lag Ya Lah Kok Mudah Mandir Dia Ini Ya Kita Lansi Cik Gumo Ya Aduh Dia Nempel Semua Lagi Kita Gapapa Kita Tes Lawan Coba Satu Satu Ini Semoga Dapetnya Satu Dulu Ya Kita Ngetes Dulu Ya Gue Coba Single Heater Ya 4K 6K 5K So far Di Suci Gumo Kuat Sendiri Guys Single Heater Kuat Suci Gumo Cuma Karena Mungkin Ini Areanya Kecil Kan 6K Damage 6K 6K Kalau Misalkan Naganya Turun Tadi Berapa Tuh Gue Kagak Lihat Damagenya Oke Kita Lawan Aja Mau Berapa Kita Tes Dulu Tiga Tiga Langsung Lawan Tiga Guys Oke Kita Tes Langsung Mati Guys Pusing Pusing Nih Gue Nih Oke Positif Guys Positif Mungkin Gue Yang Belum Biasa Main KSVM Lah Ya Waduh Mati Lagi Guys Pusing Pusing Loh Men Begini Pusing Loh Jadi Gue Harus Leveling Dimana Coba Bi Gel Tetif Tif 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 Terima kasih. Bisa sih. Dia selama skillnya gak mendekati karakter utama itu bisa ya dia. Aduh mati lagi guys. Gila. Di duit orang berkurang terus lah ya. Immortality juga berkurang. Gue penasaran nih kalau kayak begini dia kuatnya dimana ya guys. Oke guys. Ya itu aja guys. Review gue untuk karakter KSPM yang baru guys. Gue udah coba di Gwangryu. Londak Spirit Elder Gojimo. Itu single hitter sih bisa. Cuma terlalu riskan. Terlalu lama. Dia ngakilnya sekitar 20 detik. Itu pun kalau karakter utama kalian disantet. Itu uber-uberan waktu. Di Sujigumo bisa. Bisa ya single hitter itu juga cukup lama. Seperti yang kalian lihat di videonya. Buat lagi kalian yang pengalaman lah. Nge-build KSPM dari awal. Mungkin kalian boleh kasih tau nih. Buat para penonton-penonton di channel gue. Untuk KSPM awal-awal enaknya tuh levelingnya dimana sih? Kalian tolong tulis di kolom komentar. Supaya bisa jadi masukan buat temen-temen yang lain. Oke. Sekian dulu video dari gue. Sampai ketemu guys dalam video gue berikutnya. Thank you guys. Terima kasih.